Terima kasih. 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 Pak. Terima kasih. 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 Saya disini, bisa dibilang, masih belum ahli sekali. Setelahnya, masih belajar juga. Jadi, apa yang saya, pengalaman saya, dan juga apa yang saya kerjakan, mungkin akan saya coba sharing disini. Siapa tahu bermanfaat untuk semuanya. Dan kalau ada masukan pun, bisa juga terima masukan-masukan yang mungkin saya juga masih banyak kekurangan disini. Baik. Terima ya. Sudah nampak belum, Pak, ya? Share screennya. Belum, Pak. Belum. Kayaknya sudah ya? Ya, ini baru mau masuk, Pak, dalam proses. Ya, sudah, Pak. Baik. Jadi, ini tentang penduduan engineering design, sistem kontrol, dan sistem tersebut PLTU yang ini juga yang biasa teman-teman dari PLN Pusenlist, pusat engineering ketenangan yang bisa kami kerjakan. Sebelumnya, pengenalan juga sama saya, Tumukus Alvin Anda, dari Aluminya Teknik Fisika, Institut Teknologi 10 November, atau ITS. Jadi, sebelumnya, saya sebelum di Pusenlist ini, saya 8 tahun di unit pembangkitan Labuan Angin di Sumatera Utara, di mana di sana pembangkitan PLTU dengan kapasitasnya 2x115 dan menggunakan boiler itu CFB. Tapi, di sana memang menggunakan desain dari kontrol Cina. tapi, intinya untuk komponennya sebenarnya hampir sama lah yang di sistem-sistem kontrol yang pun desain dari Cina ataupun karena semua sudah berada daripada standarnya. Baik, saya lanjutkan. Baik, pertama, saya menjelaskan engineering design. apakah engineering design itu? Engineering design merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh seorang insinyur untuk memacakan suatu permasalahan dengan menggunakan standar acuan dan standar perhitungan guna menghasilkan produk suku sistem fungsional yang dapat berjalan secara optimal. Jadi, sebuah engineering design itu di mana kita membuat suatu sistem yang telah dari yang terkumpul dari berbagai subsistem sehingga menjadi suatu kesatuan dengan tentu saja mengacu kepada standar-standar yang berlaku ya. Kemudian, sesuai dengan standar-standar perhitungan yang telah ditetapkan sehingga menjadi suatu desain sistem yang berpungsi secara optimal. Kemudian, bahkan engineering design sistem kontrol dan instrumentasi PLTU di mana kita seorang engineer menentukan sistem pengendalian peralatan instrumen proteksi dan spesifikasi yang akan digunakan dalam beberapa sistem dan subsistem yang terdapat di PLTU. Sebagai yang kita ketahui, di PLTU ini kan terdapat beberapa sistem untuk memulai dari water treatment, water treatment, kemudian dari boiler, turbin, dan juga dari call handling system, flyaxe, dan sebagainya. Nah, di sini kita dari sistem-sistem tersebut pasti akan berbeda prosesnya dan sistem kontrolnya. Orang-orang ini itu kita di sini membuat bagaimana sistem pengendalian dan peralatan instrumen yang dipakai di sistem-sistem tersebut. Kemudian ini secara umumnya atau pendapatnya di sistem instrumentasi di kontrol PLTU, tentu saja pertama tidak terlepas dari kapasitas pembangkitnya sendiri, karena tidak akan bisa kita samakan desain yang untuk kapasitas pembangkitnya besar dengan yang kecil, karena itu akan berpengaruh terhadap desain kapasitas dan juga desain secara komponen-komponen mekanikalnya dan juga komponen-komponen elektrikalnya. Karena sistem instrumen sendiri kan biasanya dia menempel di peraturan-peraturan main-peratmen equipment yang terdapat pada sistemnya seperti pompa, pan, atau kompresor, dan yang lain. Kemudian kedua dari kapasitas pembangkit memang kita lihat tipe boiler yang digunakan untuk VLT sendiri umumnya banyak kita gunakan enterprise coal yang sekarang menggunakan kemudian boiler CFB dan juga stocker. Karena dari tiga ini tentu saja pola pengoperasian dan pola kontrol dan pola pembangkaran juga berbeda. Kemudian dari desain turbin turbin sendiri istinya sama cuman turbin ini pun terkait dengan kapasitas pembangkitnya. Kalau misalkan kita lihat desain pembangkitnya kecil misalnya hanya terdiri untuk turbin misalnya hanya terdiri dari high pressure dan low pressure tapi kalau kapasitasnya makin besar nanti akan ada intermediate pressure turbin. Nanti disitu mempengaruhi terhadap jumlah pertama seperti jumlah sensor bearing yang digunakan. Kemudian sistem-sistem ekstraksi sistem-sistem ekstraksi turbin itu akan pengaruh ke jumlah jumlah yang digunakan dan juga kemudian mungkin ada protesi-protesi tambahan yang lain apabila turbinnya pun secara kapasitas juga semakin besar. Selain itu turbin ada juga misalkan dengan kapasitas yang sama dengan kapasitas yang lebih besar tapi dia misalnya menggunakan single case atau dual case. Nah disitu juga berpengaruh terhadap peralatan sensor-sensor yang akan terpasang pada turbin tersebut. Kemudian terkait true gas disfluorization itu terkait untuk penanganan emisi dari gas buang dari boiler. disitu tentu disini terkait FGD untuk FGD sendiri ada beberapa tipe yang digunakan dari yang dari dry semi-dry ada yang wet dan juga ada yang sea water FGD. Dari situ pun sistem instrumen dan pengendaliannya berbeda-beda karena secara desain dari sistem mekanikalnya pun berbeda. Otomatis sistem instrumennya pun akan mengikuti sesuai proses data yang dibuat. Kemudian generator kemudian dari generator juga disini kita melihat sistem proteksinya dan juga sistem pendinginnya apakah dia menggunakan udara atau dia menggunakan sistem hidrogen walaupun sekarang mungkin generator untuk skala 200 megawatt sudah bisa menggunakan udara ya. Kemudian sistem elektrik juga seperti MV dan LV switchgear kemudian unit auxiliary trapo generator step up transformer disini juga untuk sistem instrumentasi juga perlu perhatikan sistem elektrikal di pembangkit itu juga seperti kita perlu memperhatikan juga seperti single line diagram elektrikal seperti apa jadi dari situ kita tahu perhatian-perhatian apa saja yang kita gunakan di di pembangkit itu terkait desain dari desain single line diagram elektrikal kemudian dari LV switchgear juga terkait equipment mungkin seperti motor-motor yang digunakan pada pembangkit ini juga berkaitan juga ke kapasitas pembangkit kalau misalkan kapasitasnya kecil pembangkitnya atau stocker bisa jadi dia tidak menggunakan motor MV yang rata-rata bisa menggunakan motor MV switchgear ataupun untuk MV switchgear mungkin hanya digunakan untuk auxiliary travel breaker disitu untuk auxiliary travel bisa menggunakan yang menggunakan MV switchgear tapi kalau sistem motor-motor yang digunakan di pembangkit rata-rata hanya menggunakan LV switchgear kecuali untuk pembangkit yang sudah skala 50MW ke atas nah situ biasanya rata-rata untuk PLTU sudah menggunakan juga MV switchgear kemudian untuk balance off-plannya sendiri kita lihat seperti ada sistem core handling clay ice handling water treatment wash water fuel oil storage ammonia handling itu ammonia handling terkait untuk sistem SCR dan juga fire protection ya mungkin bagi yang belum mengetahui SCR ini SCR ini selective catalytic reduction untuk mengurangi emisi NOx pada boiler karena sekarang ini terkait perakuan emisi kan sekarang lebih ketekan jadi terutama apalagi kita tahu untuk pembangkit yang menggunakan boiler PC dengan temperatur yang di atas 1000 maka kecepatan pemutukan NOx itu akan lebih cepat sehingga untuk mengakomodir untuk mengakomodir reduksi NOx-nya itu harus menggunakan SCR nah jadi dengan menggunakan SCR ini dia memperlukan tempat untuk storage ammonia hingga untuk handling-nya juga kemudian untuk terkait stop station automation system untuk stop station ini kita di PLS ini sudah ada standar di SPLN jadi untuk stop station ini juga ini tergantung si pembangkit dia grid-nya akan keluar ke tegangan berapa apakah 150 175 ataupun hanya pembangkit kecil yang langsung ke 20 kv kalau maket yang kecil 20 kv biasanya hanya menggunakan 20 kv switchgear tidak perlu substation yang seperti DCS ya jadi ini standar-standar yang digunakan caranya IEC kalau ada ISA juga ini standar-standar sudah umum kita tahu standar-standar digunakan dalam melakukan engineering design kemudian DNFPA juga ada ANSI dan ASME dan IEEE mungkin kalau ada yang bertanya kenapa kok biasanya kan kalau untuk komponen elektronik di instrumen biasanya rata-rata IEC dan IEEE tapi kenapa kok ada NFPA jadi untuk kita tahu bersama jadi NFPA sendiri diperlukan karena di standar NFPA juga disitu disebutkan terkait proteksi boiler mandatory proteksi boiler juga disebutkan DNFPA diterima di NFPA 85 kemudian untuk standar fire protection detector disitu disebutkan DNFPA 72 disitu disebutkan karena itu DNFPA juga tidak terlepas dari standar kita dalam melakukan engineering design kemudian terkait ASME diperlukan juga karena terkait seperti material-material yang digunakan untuk peralatan-peralatan alat ukur seperti contohnya termuel RTD dan juga transmitter disitu diatur mengenai standar termuel yang digunakan berdasarkan parameter yang akan diukur seperti batasan temperatur kemudian tingkat korosi di ASME ini kan kita diatur jadi tidak terlepas juga untuk sistem instrumentasi ini tidak terlepas juga dari ASME kemudian ini juga standar-standar lainnya seperti GIS berarti standar IN EPRI dan DIN dan juga SPLN inilah standar-standar yang umum kita gunakan dalam melaksanakan engineering design baik sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang ini desain instrument terkait switch switch ini gimana seorang engineer menentukan tipe output yang digunakan yang dikaitkan dengan fluida kemudian perhatian utama saja yang menggunakan switch ini seperti tank seperti drum BV konveyor dan lain sebagainya kemudian penggunaan jumlah torque switch jadi kalau dalam switch ini seperti contohnya lemis switch disitu dia ada batasan nilai torque switchnya berapa meter kemudian ada penyebutan lokasi instalasi switch yang menggunakan dijangkau oleh operator jangan lupa kita juga agar instalasi-instalasi sistem switch yang kita pasang ini dapat dijangkau oleh operator dan juga oleh team maintenance seperti contoh kalau kita mau contoh misalkan kita mainstalasi di sipan loader JT ya sipan loader itu kan kadang tinggi dia kadang posisi lengannya kalau sipan loader ada yang level elevasinya tinggi level lengannya jadi perlu juga diperhatikan lokasi instalasinya agar bagaimana tim maintenance juga bisa mudah mengakses ke peralatan tersebut kemudian penyebutan kemampuan dalam menahan momentary source pressure sebetulnya 1,5 kali dari desain tekanan maksimum ini sebagai contoh pressure ya sebenarnya tidak punya pressure sebetulnya peratur juga jadi kita juga perlu disebutkan juga dalam jaring desain itu agar yang kita pasang ini mengakomodir apabila terjadi sesuatu yang di luar batas normal operasi misalnya pompa beroperasi dalam tekanan 40 bar ya itu kita pasang juga untuk proteksi atau alatnya tersebut mengakomodir nilai yang lebih tujuannya apa agar jika terjadi sesuatu yang abnormal bisa terkam bisa masuk ke rekam kita sebagai historical sehingga kita mengetahui masalahnya jadi kalau kita memasang dengan yang sesuai dengan value-nya operating parameter-nya yang sesuai dengan sesuai hanya sebatas limitnya normal operating pressure normal operating value-nya jadi sesuatu yang di luar batas kita tidak tahu itu kita menentukan desain dari peralatan instrumen dari desain maksimum kemudian instalasi pemasangan switch hub kemudian ketahanan terdekorosi kemudian penggunaan electrically independent single pull double throw atau double pull double throw disini terkait switch ini terkait kayak sistem relay-nya di peralatan switch itu relay-nya dia pakai SPDT atau DPDT kemudian sender internasional atau PLN yang digunakan untuk metode instalasi dan proteksi dan sebagainya tadi menjelaskan secara umumnya kemudian ini contohnya misalkan switch-switch yang dipasang sebagai contoh pressure switch disini umumnya pressure switch yang kita gunakan sebenarnya ini banyak contohnya cuman saya mengambil beberapa lokasi seperti contohnya boiler furnace pressure untuk untuk batas proteksi misalkan furnace pressure high atau low-low high-high atau low-low kemudian instrument air pressure high atau low ini contoh-contoh untuk lokasi misalkan untuk switch yang kita gunakan untuk pressure switch ini salah satu contohnya ini boiler furnace pressure atau instrument air pressure kemudian level switch level switch disini bagi contohnya sebagai hotwell condenser misalkan kita pasang untuk atas limit hotwell level condenser low-low atau high-high kemudian demand water tank level low-low walaupun sebenarnya memang sudah ada pengangkuran sudah sudah ada alat ukur misalnya transmitter di hotwell condenser dan juga demand water tank tapi level switch ini juga bisa digunakan sebagai komparasi komparasi value antara pengukuran analog dari transmitter dengan pengukuran dari level switch itu sendiri kemudian limit switch limit switch disini banyak digunakan contohnya di actuator tidak umum di semua industri actuator pneumatik kemudian di per-target ini dia di sistem call handling di sistem call handling di per-target untuk mengarahkan arah batu-bara dari conveyor kemudian ada vplow juga vplow discharge ini juga untuk vplow discharge ini di sistemnya juga menggunakan limit switch karena dia menggunakan motor yang ada pistonnya jadi dia harus si piston tersebut harus diberikan limit switch supaya si motor itu kerjanya tidak sampai menyentuh overload dan tidak merusak sistem mekanicalnya kemudian sebagai di stacker reclaimer ini sebagai di stacker reclaimer juga umumnya dipasang limit switch pada di swing sistem untuk posisi dia ke kanan ke kiri itu pun limit posisinya itu berdasarkan dari disini menufaktur dia berapa derajat kemampuan si stacker reclaimer untuk jangkauannya jangkauan antara untuk dia bisa slewing kemudian ada tempurator switch disini ada tempurator switch sebagai contoh kita pasang di call feeder di mill untuk yang boiler pc kemudian di close cooling water disini untuk proteksi juga di call feeder untuk mengetahui apakah temperatur di call feeder ini masih aman karena kalau jadi self combustion di call feeder bisa berbahaya juga diperlukan juga temperatur switch untuk monitor kondisi batu bara dalam feeder lanjut kemudian ini local measurement ya hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi ya local measurement ini local measurement ini sebagai alat ukur juga yang umumnya dia penilai kalau tadi switch itu dia mengirimkan sinyal digital tapi kalau local measurement ini untuk parameter di lokal operasi jadi sepanjang operator mau melihat nilai nilainya seberapa tekanannya seberapa inilah yang digunakan local measurement seperti pressure gauge temperature gauge logis dan yang lainnya disini juga sama untuk local measurement juga kita menjelaskan dan menentukan akurasi alat ukur tersebut untuk menentukan yang digunakan yang dikaitkan dengan fluida sebenarnya misalkan dia pakai mengukur fluidanya air laut atau air demand kemudian peralatan utama yang mendukung untuk peralatan utama atau penukung apa saja yang menggunakan instrumen ini seperti tank water treatment kondensi sistem BP jalur water dan lain sebagainya kemudian lokasi instalasi instrumen yang menurut dijangkau oleh operator sama seperti tadi seperti tadi juga kemudian juga agar didesain si local measurement ini satu setengah kali dari maksimum operasi kemudian juga mengikuti standar-standar internasional atau standar PLN yang telah digunakan untuk instalasi ini contoh-contohnya mungkin sudah pada umum semua seperti pressure gauge level gauge temperature gauge disini umumnya pressure gauge umumnya dipasang seperti di sisi di charge pompa kemudian pada tanki bertekanan di pressure vessel kemudian press dan juga pada sistem SWRO si water reverse osmosis WRO juga sebenarnya dipasang juga untuk pressure gauge kemudian untuk level gauge umumnya level gauge kita pasang seperti level indicator kita pasang di tanki-tanki di diameter tank service water tank fire water tank feed water storage tank yang berupa feed water storage ini untuk clear ator kemudian hot weld condenser chemical tank ini biasanya untuk dosing di sistemnya water treatment kemudian untuk temperatur gauge dari sini umumnya untuk mengukur kondisi temperatur fluida untuk mengetahui temperatur fluida yang kerja di close cooling water cooling oil line loop oil udara fence sweet water condense water main steam dan exhaust flu gas dan juga misalnya umumnya lebih utama kalau di sistem pendinginan ini di heat exchanger bisa dipasang dua di antara temperatur gauge atau temperatur transmitter karena performa heat exchanger juga perlu secara continue di monitor kemudian ini flow gauge flow gauge ini contohnya bisa kita pasang di mist bed mist bed di exchanger pada sistem WTP kemudian sea water supply dari sea water pit pump kemudian close cooling open cooling full oil supply ammonia supply chemical dosing kemudian rotameter for sealing untuk sealing udara misalkan untuk mengaturan sealing udara di sistem boiler misalnya dipasang juga untuk rotameter ini tujuannya supaya monitoring ada yang sebagian monitoring flow ada yang sebagian juga monitoring velocity udara yang masuk untuk sealing sistem di boiler kemudian hp haven air distribution ini untuk hp haven karena hanya pada di CFB ini misalnya ada flow gauge juga untuk monitoring udara return dari separator dari backpass yang balik ke furnish ini untuk tipe-tipe flow gauge ada 2 portameter oval gear positive displacement kemudian ini transmitter sekarang bagaimana kita menentukan agar kita memakai peralatan yang lokal misalnya transmitter disini saja untuk penggunaan transmitter didesain untuk monitoring proses yang bekerja secara continue intermittent ataupun sequential dan beberapa parameter proses yang dimonitor bersifat kritikal kerusin berkaitan dengan proteksi serta interlock kemudian pada pengukuran yang bersifat kritikal untuk satu parameter bisa menggunakan lebih dari satu transmitter sebagai redundancy measurement contohnya disini ada mainstream flow mainstream temperature mainstream pressure speed water flow level drum dan masih banyak lagi kalau di pada turbin misalkan speed sensor itu dia lebih tapi dia bukan transmitter dia sensor transducer tapi speed sensor itu rata-rata mempunyakan sensor lebih dari satu jadi harus redundant kemudian level derator juga umumnya lebih dari satu misalnya yang kritikal yang digunakan dimana value setpoint ini harus dijaga jadi dia diperlukan lebih dari satu transmitter sebagai redundancy kemudian karena di penjelasan sebelumnya dimonitoring proses secara kontinu jadi karena berarti si operator juga harus mengetahui jadi dia harus mengetahui secara langsung melalui operator kontrol room melalui CCR parameter-parameter yang penting harus dia selalu monitor karena tidak mungkin operator itu kalau kita hanya pasang local measurement tidak mungkin operator harus tiap menit atau tiap ini tiap jam dia harus ke lapangan itu yang mengecek apalagi ini berkaitan dengan proses yang tadi yang saya jelaskan terkait interlock proteksi dan juga sequence jadi harus dipasang perataan-perataan yang transmitter yang gunanya agar alat fluida yang terukur itu dikirimkan sinyal mengirimkan sinyal ke DCS sehingga sinyalnya diolah untuk kelanjutan proses atau sebagai value set point pada sistem kontrolnya ini sebagai contoh untuk kredansi measurement disini untuk yang saya kotakin merah disini ada flow indicator ini flow instrument maksudnya flow transmitter flow transmitter untuk mass team disini sebagai contoh jadi contoh PND salah satu contohnya ini pada super heater selain super heater sebelum masuk ke turbin disini perlu dipasang flow transmitter gunanya untuk monitoring flow yang masuk dari boiler ke steam turbin kemudian ini terkait foto spesifikasi misalkan kita untuk menentukan spesifikasi transmitter contohnya pertama untuk saja enclosure nya minimal IP66 namun sadar IP66 ini dia protektif dari abu dustitek dan powerful water jet kemudian kita menemukan material diaphragm yang digunakan pada transmitter apakah dia menggunakan stelisnya atau aloe atau stelisi nah disini makanya tergantung proses yang diukur untuk misalkan kita mau mengukur jet fluting water dari intake dari intake water sebenarnya dari stainless itu juga sudah mumpuni cuman tentu saja kalau kita menggunakan hastaloy itu misalnya dia akan lebih bagus terutama dari segi ketahanan korosinya dan juga dia akan lebih semuanya akan lebih bagus karena dia kalau dia lebih bagus performa nya dia akan lebih akurat juga untuk membaca presser nya kemudian kemudian ada process connection yang ini connection ini terkait process connection nya ke tapping ke pipa dia menggunakan test tengah atau test keempat ini sebenarnya tergantung aplikasinya di lapangan seperti apa kemudian proses connection material kemudian ada body material body material ini juga tergantung dari environment lokasi transmitter tersebut dipasang apakah dia di daerah yang high corrosive atau tidak dan juga misalnya dia area yang high rentan daerah eksplosif atau tidak karena kalau misalkan dia rentan daerah high eksplosif tentu saja nanti mengaruh ke enclosure nya enclosure nya bisa naik misalnya 366 bisa jadi 69k atau 68 atau berapa sehingga ini mengaruh karena bisa jadi si transmitter ini dia sebagai untuk mengaktifkan proteksi jadi dia harus dikutukan sebaik mungkin kalau kita menentukan standar enclosure nya dia terlalu rendah sedangkan dia digunakan untuk limit proteksi nya sistem tersebut jadi jadi suatu masalah atau yang hazardous sistem proteksi nya bisa tidak tercihkan karena parameter yang mengukurnya itu sudah keburu rusak karena terkait body material ini tidak kita desain secara tepat kemudian akurasi sekitar akurasi ini terkait akurasi peralatan transmitter sendiri yang misalnya terkait di market juga misalkan akurasi untuk tipe-tipe transmitter ada yang 0,5% dari span ada yang 0,25 itu tergantung kita sesuai kebutuhan kita apakah parameter yang kita ukur ini benar-benar harus perlu sangat akurat nah itu kita tentukan kemudian terkait communication protocol transmitter disini yang kita umumkan yang kita menggunakan protokolnya tentunya dengan menggunakan hard high address transmitter itu satu kepanjang kemudian smart field smart ini hampir sama dengan hard cuman dia tidak sistemnya tidak universal jadi untuk tipe transmitter yang smart field dia biasanya menggunakan alat komunikator alat komunikator kalibrasinya dia yang satu merek sedangkan kalau hard dia karena universal bisa kita tipe hard yang kita gunakan pun bisa compatible dengan beberapa babah dengan banyak merek transmitter yang digunakan di unit kemudian ada foundation field bus foundation field bus ini kalau di PLN sendiri agak kurang umum digunakan karena kalau di PLN kita banyak menggunakan untuk transmitter banyak menggunakan protokol hard jadi untuk foundation field bus sendiri kalau untuk saya sendiri jarang belum pernah melihat untuk transmitter dia menggunakan untuk protokol foundation field bus kemudian selanjutnya ini terkait special measurement equipment kenapa dinamakan special measurement equipment karena dia memang alat ukur yang agak beda jadi sensornya itu sensornya dia khusus seperti contohnya untuk monitoring emisi CHAMS continuous emission monitoring system dimana kita bisa monitoring emisi nilai SOX NOX kemudian particular meter kemudian opacity selain itu juga bisa monitoring flow rate flow gas yang keluar ke chimney nah jadi untuk PLTU ini merupakan komponen wajib yang harus dipasang CHAMS ini karena laporannya nanti ke kemudian lingkungan sudut kemudian kemudian sesuai regulasi yang baru sekarang untuk PLTU diperlukan Mercury CHAMS jadi untuk monitor nilai nilai kandungan Mercury yang terdapat pada hasil yang didapat dari hasil bakarannya si boiler untuk Mercury CHAMS sendiri dia agak khusus juga dia peralatannya agak khusus jadi kalau kita lihat di search di internet packagingnya untuk Mercury CHAMS ini berbeda dengan CHAMS yang biasa jadi menjadi komponen tambahan juga untuk unit-unit bangkit PLTU batubara terutama untuk Mercury CHAMS ini kemudian ada vibration measurement system atau VMS VMS ini umumnya banyak untuk di fans fan-fan boiler system boiler seperti ID fan air fan air fan FD fan kemudian boiler fit water pump kemudian condesor pump dan circulating water pump ini tujuannya agar apa namanya alat-alat rotating equipment ini setter monitor vibrasinya sehingga sehingga bisa apa namanya membantu juga memproteksi rata-rata rotating ini agar jangan sampai si bearing bearing ini rusak jadi pada alat VMS ini kita selain mengetahui nilai vibrasinya tapi juga bisa memasang batasan nilai proteksi yang digunakan pada alat-alat rotating tersebut jadi dari alat vibration measurement system ini bisa kita atur batasan nilai limit proteksi vibrasinya kemudian umumnya pada VMS ini menggunakan velocity solar meter dan juga bisa menggunakan proximity juga ada untuk yang tipe displacement kemudian untuk pattern analyzer disini untuk pattern analyzer ini biasanya dipakai juga di water treatment dan juga di rack sampling pada sampling water dari air boiler dan juga generator serta air kondensat disini untuk pattern analyzer yang digunakan untuk monitoring PH silica activity kemudian disop oksigen dan juga ORP oxidation reduction potential kemudian ada turbine turbine supervisory instrument ini rata-rata kalau turbine supervisory instrument sensornya adalah proximity kemudian ada flame detector itu untuk di kita tahu di banner kemudian ada oxygen analyzer dan juga ada untuk monitoring CO analyzer di mil ini untuk sebagian untuk penambahan ini sewan analyzer di mil ini tujuannya untuk penambahan safety agar terhindar jadi ketika misalkan si mil sedang operasi dia tiba-tiba trip terjadi pengumpukan batu bara disitu itu sebagai proteksi agar bagaimana ketika teman-teman maintenance mau online maintenance dia melihat nilai CO agar jangan sampai ketika dia mau maintenance ketika dia membuka milnya itu terjadi explosion karena si batu bara terdispersi dia karena itu CO analyzer bisa juga jadi mandatory terutama untuk si boiler si boiler untuk instalasi di sistem milnya dan beberapa PLTU sudah menggunakan sistem ini untuk CO analyzer di mil kemudian disini saya akan membikin contoh untuk turbid supervisory instrument untuk apa-apa sih di turbid supervisory instrument ini yang perlu engineer tahu apa-apa saja yang harus berada di turbid supervisory instrument pertama tentunya proximity sensor kemudian ada sub eccentricity atau bisa kita sebut rotor eccentricity kemudian ada differential expansion kemudian ada speed sensor kemudian ada sub position sub position ini untuk monitoring axial si turbin kemudian ada bearing seismic vibration ini tergantung desain dari turbin tergantung desain si turbin tergantung ada beberapa desain turbin dia juga perlu juga ditambahkan untuk bearing seismic vibration jadi untuk sebagai komparasi dari pengukuran proximity tersebut nah biasanya kalau untuk bearing seismic vibration ini misalnya di install di rumah bearing di casing bearing nya kalau proximity sensor dia install di dalam bearing tersebut kemudian kalau untuk bearing seismic ini dia di rumah bearing ataupun di casing bearing kemudian untuk kivasor jadi kivasor ini sebenarnya memang belum sesuatu ini ya mandatory dari sistem turbine supervisory instrument tapi kivasor ini sangat penting karena untuk melakukan analisa predictive maintenance karena kalau hanya kita mengandalkan proximity sensor kita hanya mengetahui apakah contohnya si turbine tersebut dia vibrasi atau tidak tapi kalau dengan adanya kivasor ini dia bisa mendeteksi angle-nya dan juga orbital-nya si si turbine itu sendiri jadi dari situ jadi alat turbine sensory instrument ini dibantu dengan kivasor dia bisa mendapatkan nilai bisa memonitoring bisa menganalisa vibrasi yang terjadi pada si contracting equipment itu sendiri sebagai contoh dia bisa mendetek crack detection drug detection drug detection ini seperti tergores kemudian self-balancing kemudian ada self-structural resonance detection mungkin kalau bapak-bapak-ibu yang pernah mengikuti sertifikasi predictive maintenance ya yaitu tahu sekali kalau saya belum pernah jadi kalau yang pernah mengikuti sertifikasi itu predictive maintenance level 2 atau 3 hal ini pasti sangat-sangat paham jadi dari ales ini dengan adanya kivasor dia bisa mendeteksi spektrum dari hasil vibrasi yang ditampilkan jadi bisa juga jadinya bisa keluar analisanya apakah jika di revibrasi ini apakah si turbin ini apakah dia must alignment apakah dia ada apa clearance terjadi masalah pada clearing clearance atau di looseness looseness ini bisa terjadi macam-macam kalau looseness ini bisa terjadi di casing bisa dikasih jadi casing bearingnya atau di tempat lainnya kemudian itu di alignment atau di clearance bearing atau jadi masalah di pelumasan dari spektrum itu bisa terlihat masalah apakah yang terjadi di turbin tersebut kemudian sekarang ini untuk TSI sendiri juga dia diintegrasi dengan remote monitoring sistem jadi bisa dimonitoring secara remote secara jauh dari sebagai untuk monitoring ya apa namanya sebagai health missionary monitoring kalau kita di operasi kita mengatakan CBM condition based monitoring jadi bisa dimonitoring secara rutin kondisi si turbin ini apakah ada kerja di kelainan di sistem turbinnya di situ dia bisa diprediksi apakah ada suatu kejanggalan dari turbin tersebut ketika sedang beroperasi nah itulah jadi salah satu sekarang ini untuk TSI sendiri untuk turbin super mesin mesin jadi sekarang sudah terkembang sampai seperti itu jadi dia untuk benar-benar monitoring predictive maintenance dan sebenarnya untuk sistem ini tidak hanya di turbin sekarang ini pun di sistem vibration mesin sistem sendiri di peralatan contohnya di BFP atau di VAN juga dilengkapi seperti seperti ini juga ya sekalian pernah juga review beberapa desain itu kivasor untuk BFP pun ada juga pernah dipasang jadi bisa monitoring kondisi si BFP itu apakah dia ini vibrasinya masih oke atau dia terjadi masalah ada masalah pada turbin tersebut karena pada BFP tersebut karena bisa jadi secara sensor proximity dia oke tapi ternyata dia misalkan sudah terjadi sesuatu kondisi yang terispektrum itu terispektrum vibrasinya dia terjadi sesuatu yang dijanggalan misalnya kalau teman-teman dari pemerintah sudah apal kondisi seperti itu kemudian ini terkait flame detector selection ini standar untuk menggunakan flame detector berdasarkan bahan bakar yang digunakan pinatural gas heavy oil atau kemudian pulver ice coal dan low nox dari sini ada kita lihat ada tipe UV ada ear flicker terus optical infrared dan juga ada UVR UVR itu kombinasi dari UV dan infrared dari sini juga pertama untuk boiler PC ya poli PC kan dia bandernya dia kombinasi dari untuk fuel oil dan juga coal nah untuk itu dari selection ini kita lihat bentuk paling bagus itu menggunakan tipe UV dan ER combination dimana sekarang juga untuk paling data tersendiri sudah ada fitur self-checking jadi dia bisa setelahnya sudah bisa pertama dia bisa self-calibration kemudian dia juga bisa mendeteksi kalau misalkan dia si filternya kira-kira udah kurang bagus kondisinya sudah ada kondisi yang failure-failure itu dia bisa mendeteksi kemudian ini berikutnya tentang actuator untuk actuator sendiri dilekapi dengan fasilitas pemilihan range untuk disesuaikan penggunaan seperti untuk control valve atau untuk control damper kemudian actuator untuk control valve dan damper dapat dibersihkan dengan salah satu sistem pneumatik atau elektrikal seperti damper ini untuk damper van kita bisa juga menggunakan pneumatik dan juga menggunakan sistem elektrik motorized atau elektrik actuator kemudian dia juga menggunakan sistem pneumatik kemudian actuator untuk mengoperasikan power yang besar dan sekitar tinggi dapat menggunakan hidrolik seperti contohnya governor valve pada turbin kemudian actuator untuk mengoperasikan valve full open atau full close menggunakan penggerak motoristik atau tipe pneumatik dengan selenoid valve nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang dijelaskan tipe ini dua tadi ya bisa menggunakan pneumatik atau elektrikal ini kalau pneumatik dia dilengkapi dengan selenoid valve untuk yang hanya full close sedangkan kalau untuk yang control untuk pneumatik dia menggunakan positioner dimana positioner sendiri sekarang sudah banyak yang canggih sudah digital bahkan beberapa tipe positioner dia sudah comply dengan hard protocol sehingga kalau untuk kalibrasi kita tidak perlu lagi setting-setting secara mekanical di lapangan tapi cukup menggunakan komunikator untuk mengkalibrasi si valve tersebut kemudian untuk kalau yang elektrik dia sudah intelligent misalnya modulnya untuk elektrik sendiri sudah sekarang ini sudah intelligent operator jadi dia bisa apa namanya bisa mengetahui bisa ada alarm-alarmnya dia jadi ada masalah pada valve atau pada dembar dia akan mengasihkan alarm apakah dia over torsi ataukah dia karena menggunakan motor dia akan mengasih indikasi kalau si motor ini overheat kemudian untuk operasi khusus untuk operasi khususnya seperti open close secara bertingkat omnya menggunakan penggerak motor bertingkat ini maksudnya dia bukannya kontrol tapi dia misalnya ada kondisi kondisi tentu dia harus buka dulu 30% kemudian baru buka 100 dari kondisi bukan 0% dia harus buka dulu sekitar 30% kemudian baru ke 100% jadi untuk kondisi kondisi ini umumnya menggunakan motorized karena pada sistem elektrik aktuator motorized dia ada fiturnya untuk misalnya dari integrasi dengan DCS dia ada fitur untuk men-stopkan si motor jadi ketika dia buka sampai 30% si DCS akan memberitakan kualitas stop ke aktuator sehingga dia tidak langsung buka ke 100% ini makanya umumnya kalau untuk bertingkat ini umumnya menggunakan elektrik aktuator ini saya jelasin juga kalau untuk modulasi aktuator untuk modulasi ini seperti kontrol damper yang bukannya bisa diatur misalkan 25% 50% atau 75% dilengkapi dengan berapa perata mendeteksi penyebab gangguan yang diperlukan untuk diambil tindakan untuk keamanan diambil terjadi terisi ganggunya aktuator kemudian posisioner ponomatik konfesional harus dilengkapi dengan signal converter atau IP converter dari 4.1.20 ke ponomatik jadi sebenarnya kalau untuk sekarang ini untuk posisioner yang sudah digital pun IP converter sudah include di sistem tersebut jadi bahkan beberapa posisioner sekarang ini kalau mungkin yang belum pernah pakai dia bisa mendeteksi lingkungan mendeteksi suhu lingkungannya dia jadi kalau misalkan si posisioner itu dia berada misalkan digunakan untuk feed water atau steam di daerah situ ada kebocoran sehingga area itu jadi panas dia bisa mendeteksi kalau ada suhunya ini terlalu panas sehingga dia akan mendeteksi itu sehingga dia akan langsung men-stop si pekerja si posisioner dan dia memberikan alarm ke display-nya bahwa dia suhu lingkungannya ini karena ada kebocoran dia nggak bisa diproses jadi untuk posisioner sekarang sudah seperti itu ya sudah sangat canggih dan juga untuk kalibrasinya pun kita untuk posisioner sudah output tentu saja untuk yang digital kemudian untuk posisioner sendiri untuk tipe positioner untuk yang tipe digital ini dia sangat apa sangat akurat dibandingkan informatik posisioner yang masih sistemnya full mechanical ya karena dia lebih akurat sehingga dia bisa apa bisa 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 untuk mendapat akurasi flow itu bisa lebih bagus gitu kemudian untuk kemudian untuk api converter dengan akurasi plus minus 1% untuk full span dan menggunakan versifikasi yang menggunakan minimum IP54 setiap IP converter ini untuk IP converternya yang mungkin desain IP converter kalau yang model lama misalnya IP converter dengan posisioner itu terpisah ya yang sudah kita ikut kemudian IP converter dilengkapi dengan mini gauge air supply output untuk mengetahui pressure yang ditransfer dari inputnya udara instrumen ke positioner atau ke IP output untuk di outputkan ke aktuator kemudian regulator dengan filter untuk jaga kualitas udara instrumen yang masuk ke positioner dengan adanya regulator dengan filter kemudian untuk semua aktuator dilengkapi dengan indikator posisi untuk menunjukkan posisi yang benar daripada valve atau damper dilengkapi dengan penunjukkan posisi kontrol pada lokal panel atau lokal controller ini untuk feedback untuk feedback position terutama untuk yang control valve dia harus ditetui feedback positionnya bukanya berapa persen karena dia karena untuk control valve atau control damper yang sifatnya modulasi dia biasanya umumnya dia di sistem proses di CS-nya dia close loop dengan set point yang diberikan oleh operator seperti contohnya untuk set point flow darah sekian ton per hour nah dia dengan adanya feedback position ini dia bisa terkalkulasi juga oleh si control di CS-nya untuk sebagai pengecekan error dari set point tersebut untuk control valve ini untuk feedback position ini harus sangat penting yang sangat penting yang sangat penting untuk tentukan kemudian untuk feedback position sendiri juga sekarang tergantung dari manufaktor sudah macam-macam tipenya ada yang kalau si model lama masih menggunakan cantilever seperti besi dan ada juga yang sudah sistem magnet yang canggih itu jadi dia untuk feedback position dari atuator positioner itu dia sudah menggunakan sistem magnet dan menggunakan lagi sistem cantilever yang untuk feedback position-nya dari control valve untuk mengirinkan sinyal ke DCS kemudian ini untuk berikutnya dari common control system kemudian di sini menentukan sistem yang hanya termonitor atau sekaligus dikenalkan di central control melalui local komunifikasi DCS pertama untuk hypotech substation untuk substation umumnya kita untuk kalau di PLN sendiri monitoring karena di substation sendiri sudah ada substation control room-nya sudah ada operator-nya jadi untuk pembangkit sendiri dia cukup monitoring kondisi switch chart jalur basmana yang masuk untuk kondisi-kondisi di substation-nya untuk monitoring karena untuk kontrol sendiri sudah di handle oleh substation control substation automation system sendiri di gardu induk di substation control room kemudian half voltage main transformer medium voltage monitor dan control juga disini untuk main transformer dan juga multi voltage OAT disini juga ada DCS ini terkoneksi ke main traffic protection dan juga OAT protection jadi tujuannya agar protection yang bekerja pada main transformer atau unit auxiliary transformer itu termonitor juga ke DCS sehingga apalagi ini komponen termasuk komponen level 1 komponen utama dari pembangkit jadi harus sangat-sangat diperhatikan oleh karena itu juga untuk main transformer ini dan OAT dia harus masukkan ke monitoring sequence open nya kemudian ada MV unit auxiliary switchgear ini sebagai unit auxiliary switchgear ini seperti auxiliary switchgear untuk sistem-sistem yang di market motor-motor yang market kemudian low voltage unit auxiliary motor control center untuk MCC karena DCS untuk memperaksikan motor dia selesapinya dia si DCS ini memberikan perintah pada MCC untuk energize ke motor dan juga misalnya proteksi-proteksi motornya seperti contohnya kalau MV misalnya dia menggunakan monitoring temperatur winding karena itu DCS ini memproteksi temperatur winding motor motornya terjadi overheat misalnya temperaturnya terlalu tinggi selamatnya DCS akan menerima si motor tersebut tapi kalau untuk proteksi internal motor seperti contohnya overcurrent bisa di handle oleh proteksi switchgear di MCC sendiri kemudian MV unit common switchgear ini hampir sama juga dengan MV unit common MCC ini hampir sama juga dengan yang saya jelas tadi kemudian power supply system DC ini juga kita monitor sistem DC terkait baterai jadi kita harus tahu kondisi baterai apakah ada masalah pada sistem baterai karena kita tahu semuanya bahwa sistem baterai di WLTU ini sangat penting karena karena dia membackup emergency oil pump DC oil pump untuk pengamanan perlumasan pada turbin kalau terjadi blackout jadi ini dimonitor secara continue di DCS di operator control bahkan si baterai ini kondisinya bypass atau charging kemudian call handling pan untuk DCS sendiri kenapa saya monitor only karena di call handling plan sendiri juga send link dia sudah ada kontrol untuk mengontrol sistem di call handling ini juga send link tapi tidak mungkin juga seandainya mau diintegrasikan ke DCS itu juga bisa cuman umumnya kalau kita di PLN kita menyediakan operator di situ untuk mengoperasikan sistem call handling jadi dari DCS hanya supervisi untuk monitoring kondisi kondisi call handling dan juga send link kemudian ISP sistem sama juga dengan send link dia umumnya untuk monitoring karena di ISP biasanya di send link control room itu sudah include antara kontrol asf send link dan juga untuk kontrol ISP kemudian untuk desain motor plan dan demineralisasi motor plan ini satu scope dengan motor treatment plan disini juga DCS hanya memonitor kondisi WTP untuk bagaimana apakah kondisi WTP standby atau sedang beroperasi karena untuk PLTU untuk make up water deminnya itu sangat penting karena itu perlu dimonitor dari central control room untuk mengetahui apakah kondisi tinggi demin ini masih penuh cukup atau orang itu kita kira seperti itu kemudian ada wastewater treatment plan untuk mengolah air buangan misalkan dari blood atau dari sewage water kemudian ada chlorination water plan ini untuk monitoring water plan juga dan biasanya untuk chlorination water plan ini masuk ke untuk kontrolnya atau ranahnya masuk ke water treatment juga bisa sehingga bisa untuk monitoring langsung juga untuk di sistem water treatment sendiri untuk monitoring ke sistem kolonial water pump ataupun dia memang sistemnya sistem kontrolnya ada sendiri juga untuk coordination kemudian untuk circulation water pump ini untuk sistem pendinginan utama untuk PLTU kondensor dia harus saja untuk harus sebagai kontrol untuk mengontrol circulating water pump untuk seperti untuk proteksinya ataupun untuk meng-start atau stop si circulating water pump itu sendiri kemudian untuk kontrol seperti sequence valve-nya pada sistem circulation water pump dan juga kalau ini karena contohnya untuk kalau yang PLTU wear laut dengan sistem one stroke apalagi kalau misalkan dengan menggunakan yang source water-nya dari sungai dan dia misalkan menggunakan cooling tower nah disitu juga perlu juga kita untuk monitoring untuk seperti dari supply air dari sungainya dari clarifier atau dari dari sistem cooling tower-nya sendiri itu juga pengaruh semaksud skupnya kontrol DCS untuk cooling tower-nya itu juga kemudian ada firefighting pump ini sebenarnya untuk firefighting pump juga dia bisa sekaligus untuk monitoring dan juga bisa untuk kalau di emergency ini bisa kita aktifkan juga untuk kontrol jadi sebenarnya untuk semua sistem ini yang hanya monitoring bisa juga difungsikan juga untuk sebagai kontrol karena itu tergantung nanti privilege DCS apakah mode setting dia dan juga dari sistem common ini apakah dia desain agar dari protokol komunikasi DCS bisa memberikan perintah untuk mengeksekusi sistem common itu sendiri kemudian ada money handling system dia juga untuk termo monitor dan dikontrol juga oleh DCS kemudian ada FGD full gas disipurization full air system dan juga emergency diesel generator ini harus termo monitor dan terkontrol dari DCS dari central control room kemudian ini saya masuk ke plan control system kemudian di sini engineer menentukan regresion philosophy system menggunakan design system control instalasi untuk memenuhi fungsi-fungsi utama seperti seperti berikut yang pertama itu HMI kemudian ada process interface kemudian ada engineering and diagnostic station kemudian ada high speed communication system interface with subsystem kemudian historical data acquisition dan storage device juga ada peripheral and server peripheral ini seperti printer untuk kita ngeprint historical historical juga event kemudian saja dilengkapi dengan high speed communication system karena ini berkaitan dengan transmisi data yang harus diterima dan dioleh oleh si control system di central control room ini salah satu contoh ya salah satu contoh topologi untuk desain misalnya untuk CS PLTU teman-teman yang dari PLTU pun sudah sangat common dengan desain seperti ini dimana disini ada ada apa ada panel untuk level level DCS ini ada level untuk pengontrolan boiler ada pengontrolan boiler ada pengontrolan turbine dan sebagainya kemudian di fieldnya disini terkait tadi common control systemnya disini ada call handling system dan send link dan semuanya ditarik komunikasinya datanya ke central control room agar bisa termonitor dengan DCS disini di bawahnya di field itu ada call handling send link water treatment dan juga water treatment juga champs champs ini soalnya panelnya lokasinya agak dekat dengan cimni sehingga dia harus di tarik komunikasinya ke DS juga jadi untuk stationnya ada operator station kemudian DHC DHC itu untuk system control to terminal turbine kemudian ada PMS itu plan management system untuk monitoring seluruh overall pembangkit dan juga substation kemudian ada CCTV kemudian ada historian station ada control station monitoring dan juga ada jam station dan juga ada rendering station jadi rendering station itu seperti EWS itu untuk dia melihat parameter-parameter logik yang sedang memperkenalkan logik si pembangkit itu sendiri terutama untuk main power plan disitu dia terkubung juga ke koneksi jaringannya sistem DCS kemudian ini scope-scope apa saja yang di dikali melalui DCS DCS untuk main unit kalau untuk di common control itu biasanya menggunakan PLC walaupun sekarang PLC sendiri sudah sama teknologinya dengan DCS pertama ada scope-nya boiler dan auxiliary system ada defense banner core feeder kemudian support control dan level control sub-lower drain banner management system FGD SCR kemudian ada turbine dan auxiliary system yaitu ada actual condenser feed water kemudian condenser system auxiliary steam ada LP IP dan HP ini tergantung dari desainnya apakah menggunakan intermediate pressure atau tidak ada loop oil system loop oil turbine control oil system vacuum dan ada CW motor pump plus cooling dan open cooling electrical system generator OAT GSUT busbar service gear dan service gear ini termasuk juga untuk scoop yang dikontrol oleh DCS jadi lupa compress air dryer compress air system untuk instrument air service air dan juga transport air jadi inilah scope-scope yang harus dikontrol di monitor DCS kemudian ini untuk balance omplennya ini ada tipe-tipe sistemnya sistem yang harus dikontrol juga seperti water treatment ada coordination terus clarifier kalau dia menggunakan misalnya menggunakan source dari air sungai kemudian ada desalination ada desalination juga terdiri dari water feed pump control MMF multimedia filter kemudian sea water reverse osmosis kemudian chemical dosing dan juga service water system kemudian untuk demineralization DWRO control system dimana demineralization terdiri dari DWRO control system mix bed kemudian chemical dosing dan juga demineral transfer dan juga biasanya dilengkapi juga dengan UV system kemudian wastewater treatment ini untuk pengolahan air buangan dari boiler ataupun dari terkait jalur-jalur feed kalau misalkan terkontaminasi dengan minyak disini diolah dari lewat water sebelum airnya dibuang ke laut disini ada aeration aeration control system ada sedimentation kemudian chemical dosing dan juga clarifier kemudian ada cool handling control system and protection ya cool handling ini terdiri dari conveyor ada conveyor crusher shipan loader stacker reclaimer mana respirator trace complex tube diplo dan triple bed jadi semua ini melakukan satu setelan dari sistem call handling dimana masing-masing peralatan mempunyai sistem proteksi dan juga sistem kontrolnya masing-masing yang diintegrasi dalam satu kontrol call handling tapi untuk stacker reclaimer dia mempunyai sistem kontrol sendiri dimana dari stacker reclaimer dan shipan loader dia akan dimonitor dari call handling control room kemudian ada ESPNN fly-ass handling kontrol sistem untuk mengatur tegangan ESPN ESPN kemudian mengatur fly-ass transport sistem dari ESPN ke silo kemudian juga monitor kondisi fly-ass silo sistem di fly-ass silo ini juga harus kita monitor untuk berubahnya si as yang sudah dibuang sehingga jangan sampai silonya itu juga sampai level high karena dia memang fly-ass harus dibuang secara rutin kemudian ada ammonia handling system untuk sistem SCR tadi atau SNCR kemudian ada fuel oil system dimana fuel system dari fuel supply dan untuk metering untuk unloading sistem untuk unloading sistemnya fuel oil dan juga ada unloading sistem metering ini utamanya untuk custody untuk mengetahui berapa jumlah oli yang yang telah dibeli dari market itu sendiri yang masuk ke dalam tank dari metering ini ini akan terhitung akumulasi jumlah oli yang fuel oil yang masuk ke dalam tank biasanya ini menggunakan transmitter kemudian untuk hardware sistemnya ini controller disini ada dari controller di PCI sendiri disini kita sentukan juga terkap pertama untuk microprocessor mana untuk DCI sendiri sekarang sudah ada ya sudah sampai ke teknologi 64 bit 64 bit untuk hardware DCS jadi bukan 64 bit si komputer operator station tapi untuk 64 bit ke hardware DCS nya ke controller nya tapi sebenarnya untuk 32 bit ini saat ini masih cukup untuk digunakan ini dengan 64 bit ini berarti pemrosesan data akan lebih cepat di proses di controller di controller akan lebih cepat di proses terus saja berpengaruh ke kecepatan komunikasi kalau seandainya melakukan tuning dia akan lebih cepat di proses dan juga kalau ada variable yang set point yang akan lebih cepat di proses dan terus saja dia akan lebih cepat memproses data jika parameter data yang diolah semakin banyak dimana yang 32 bit kemudian kemudian ada cover base yang standar G3 atau G2 jadi ini terkait seperti bisa dibilang seperti coating si hardware di CS nya karena terkait G3 dan G3 ini terkait environment kalau seperti kita contoh untuk G3 ini G3 ini dia biasanya digunakan yang tingkat korosinya tinggi dan agak susah untuk hindarkan contoh kita masang sistem di intake tapi memang disitu rentan sama korosi yang tinggi perlu itu kita install dengan sistem hardware di CS dengan cover base isa standar yang skala G3 misalnya contohnya dia untuk hardware nya dia environmental nya bisa terkontrol misalkan jauh dari laut atau jauh dari daerah korosi yang masuk darah yang ada AC nya tertutup dan potensi korosinya sangat rendah disitu yang bisa terkontrol semangat bisa dengan G2 sudah cukup untuk mengkomodir spesifikasi si hardware kemudian untuk ada untuk kontrol sekarang ini harus harus mengkomodir dia high speed data agar pemersiasan data juga bisa lebih cepat diproses pertama untuk terkait komunikasi data kemudian harus rendah jadi rendah ini ada satu sebagai harus standby sebagai satu lagi controller sebagai action sebagai primary jadi tujuan rendah ini jadi filer di salah satu controller maka si slave nya si backup nya dia akan langsung membackup si controller yang fail terjadi sehingga bisa terhindar dari trip sehingga unit tersebut akan terhindar dari trip karena kalau kontrol ini sangat namanya kontrol ini dia sangat apa namanya sangat kritikal dia memproses dia memproses seluruh parameter yang masuk dari data-data parameter di lapangan memproses untuk nilai value-value setpoint controller sehingga kalau dia fail maka pasti semua sistem kontrol valve atau dan sebagainya setpoint akan bisa loss oleh karena itu perlu nyeredandan jadi sebagai hot standby jika ada failure satu controller saya kontrol satu lagi dia akan langsung secara otomatis membackup si prosesor sebut kemudian non flat prosesor ermetron power supply jadi dia biasanya dia untuk tujuannya agar bagaimana si proses ini jika misalkan di sistem tersebut jadi padam tidak ada backup power dia masih bisa menyimpan memori program pada si kontrol tersebut karena kalau tidak terbackup program logiknya otomatis segala parameter itu akan hilang program yang terdapat pada si kontrol juga akan hilang otomatis harus download ulang ke kontrolernya dan apabila misalkan pernah melakukan tuning pun settingan tuning juga akan hilang jadi sangat risiko sekali diperlukan penimbangan untuk prosesor seperti contohnya pada modul kontrol dia misalkan menggunakan tambahan baterai disitu sehingga jadi padam pada sistemnya backup software juga tidak jalan masih ada baterai untuk cover memori si prosesor kemudian untuk kontrol sendiri juga dia sekarang ini untuk tipe-tipe DCS sudah menggunakan IP address karena komunikasi juga ada internet kemudian jangan lupa untuk kita state bahwa untuk hardware sistem ini juga menggunakan harus terdapat failure indication jadi kalau ada failure pada sistemnya dia bisa mengasihkan alarm sehingga team interest bisa mengecek apakah yang terjadi pada sistem kontrol tersebut jadi masalah kemudian network card juga disini ada communication system juga dan untuk network card sendiri juga pada DCS dia harus redundant karena pada sistem DCS sendiri dia terhubung ke satu jaringan ke topologi jaringan jadi komunikasi antar controller dan ini untuk network dia harus didandan sehingga apabila satu fail komunikasi bisa di backup oleh sistem masih bisa di backup oleh sistem komunikasi yang card yang lain ke sistem yang sebagai kemudian sistem network jadi harus bisa menggunakan harus comply juga dengan dua topologi seperti star atau ring dia harus bisa menyesuaikan agar misalkan si engineer misalkan dia menggunakan topologi star-rattoring kemudian networker sendiri juga dia sekarang ini dia mempunyai IP address jadi si networker DCS sendiri juga harus disetting IP address-nya itu nanti misalnya ketika instalasi ditentukan IP address-nya juga harus mempunyai failure indication pillar indication ini sama seperti kontrol jika ada masalah pada network card-nya dia harus memberikan informasi kalau memang dia ada failure pada sistem si network card tersebut kemudian ini untuk I.O. modulnya modul ini misalnya tergiat dari analog digital analog ada 420 mAh signal kemudian ada analog sinyal yang terima dari RTD termocopel juga voltage atau voltage ini biasanya terima dari RVDT RVDT nya governor kemudian ada digital I.O. menerima sinyal DC voltage untuk input misalkan menggunakan aktuator menggunakan limit switch dia akan menggunakan sinyal open close pada dengan tegangan DC melalui ke digital I.O. DCS kemudian individual isolator sistem di I.O. supaya mencegah adanya tahanan antara isolasi kabel dan juga pada pengaman sebagai modul I.O. kemudian rendah power supply pada I.O. modul harus juga menggunakan rendah power supply agar bisa jadi full failure kemudian misalnya ada I.O. modul terdapat gator forcing relay dan juga AC output modul bagaimana AC output modul ini harus terpisah dengan DC input atau output middle karena biasanya kalau I.O. modul yang AC output modul ini biasanya dia digunakan untuk sistem untuk mengenergize MCC atau switch gear karena dia juga menggunakan terposing relay sehingga dia harus terminalnya juga termination I.O. nya terpisah agar kalau terjadi short pada sistem AC tersebut tidak mengaruhi sistem I.O. yang DC kemudian untuk power supply juga dia harus redundant tujuannya agar bagaimana jika jadi failure pada satu power supply maka power supply yang sebagai backup dia masih bisa membackup sistem satu sistem di panel kabinat DC tersebut kemudian pada power supply juga ada tipenya modular ataupun dia bisa juga menggunakan tipe bass bar untuk distribution nya kemudian sequence of events kita tertahui semua sequence of events ini untuk merekam semua proses yang terjadi di sistem DCS tersebut terutama yang untuk alarm ataupun trending data misalnya beberapa DCS ada yang untuk hardware untuk sequence of events sebagainya ada yang terpisah tapi ada juga yang kadang dia sudah include ke satu sistem tersebut hingga tidak perlu tambahan lagi kemudian ada GPS sistem disini tujuannya agar untuk menyelaskan waktu di sisi sistem kita ke sistem GPS karena agar kalau terjadi gangguan kita benar-benar akurat misalkan terjadi gangguan atau terjadi blackout kita bisa mengetahui secara historical secara akurat pada jam kejadian berat jam berapa detik berapa ini jadi gangguan ini untuk praternitas desainnya ada HMI video itu video display unit ada tampilan-tampilan overview-nya kemudian ada SEO recorder trending proses parameter ini mungkin sudah umum ya kalau proses test ini tampilan overview overview DCS-nya disitu ada set point juga ada faceplate kemudian ada tampilan alarm trend display jadi di proses juga kita harus dapat mengakses data historical seperti trend data atau alarm itu harus dapat diakses juga oleh operator kemudian parameter log logging operator report juga itu harus bisa diakses oleh operator kemudian engineering station and diagnostic ini umumnya engineering workstation ya umumnya kita sebut ini intinya ini sebagai sistem untuk melihat logik yang terdapat pada sistem DCS itu dan untuk engineering station ini dia harus mengakomodir kalau seandainya kita mau reconfigurasi DCS misalkan ada parameter parameter yang kita tuning ataupun mau ada apa namanya variable yang kita ubah tanpa dia harus offline jadi harus online online kita ubah parameter itu bisanya tapi tidak semua parameter bisa seperti itu bisanya ada parameter parameter yang harus dikunci yang memang tidak boleh diubah itu bisanya yang kritikal kalau beberapa parameter lain kadang seperti gunanya itu bisanya untuk misalkan untuk pengetesan pengetesan untuk simulasi pengetesan ketika misalkan lagi pemeliharaan nah itu ada parameter-parameter yang harus di force di engineering station tujuannya untuk simulasi apakah simulasi misalkan simulasi proteksi atau apa jadi disitu bisa dilakukan simulasi pada saat unitnya lagi pemeliharaan kemudian configuration juga dia harus dan juga terkait ke hardware DCS bagaimana si DCS ini juga harus mampu ketika ada si engineer ini instrumen ini mau melakukan perubahan program dia harus bisa mampu ketika si mau upload programnya ke DCS dia harus bisa melaksanakan itu secara online jadi misalkan online ini lagi operasi tanpa harus stop si controller dia harus bisa jadi perubahan parameter yang harus di download perubahan logik yang harus di download tanpa harus stop si DCS harus mampu dia merubah ketika kita mau input program tersebut yang udah kita ubah harus bisa dilakukan secara online tanpa si controller ini harus stop karena itulah fungsinya dengan adanya redundant controller sehingga misalnya kadanya redan controller ini satu controller sebagai backup untuk jalan ketika backup unit dan satu controller lagi sebagai standby yang untuk misalnya dari engineering station kita ada perubahan logik kemudian kita incek ke DCS dari controller yang standby inilah yang kita input kemudian dia akan hotsop langsung dan akan langsung secara otomatis akan synchronize sehingga program yang udah dilubah tadi bisa langsung masuk ke sistemnya si DCS tersebut tanpa harus men-stop si controller tanpa harus offline kemudian untuk special replay management system ini ada graphical display structure overhaul balance ini terkait kalkulasi performanya si pembangkit seperti boiler performance state turbine performance pemakaian bahan bakar kemudian bisa juga monitoring terkait performance emisi air heater dan bisa juga melihat performanya dari sistemnya balance on plan seperti water treatment ataupun call handling ini contoh untuk historical ya mohon maaf sebelumnya ini agak gabar burung jadi disini kita lihat misalnya dia ada data-data misalkan dari historical data operasi misalnya jam segian ada kejadian apa jam sekian ada kejadian apa kemudian jam sekian operator misalkan telah meng-instekusi pompa apa jadi dari historical ini langsung ter-record ter-record ke sistem sehingga nanti bisa dilihat ke data log historical apa saja yang telah dilakukan operator dan juga nanti di backup sistem data ini bisa dibuat dalam sistem bisa untuk database stream punya database sistem database sendiri sehingga nanti sistem database akan direcord dalam file database database dan itu bisa dilihat dan suatu saat data tersebut bisa kita lihat bisa kita panggil kembali misalnya kejadian 2 bulan yang lalu kalau kita backup misalkan ada masalah kita bisa lihat lagi kembali ke data historicalnya ke saat sekarang ini terkait fungsional control ada pertama dan ini network demand ini integrasi boiler dengan turbin kemudian kapabilitas operator dalam load demand yang dipilih oleh load dispatching center dalam operasi kemudian lengkap untuk menentukan membangkitkan megawatt unit load operasi dalam operasi unit koordinat kontrol oleh operator kemudian kapasitas load limiter yang dikatakan dengan kondisi pressure kapasitas e-defense kapasitas e-defense co-feeder mul-per-rise dan posisi governor kemudian kapabilitas dalam setting speed kapabilitas pada beberapa mode operasi seperti boiler follow orbit follow dan koordinat mode ini salah satu fungsional kontrol sebenarnya fungsional kontrol kalau dijelaskan lagi akan banyak yang ini saya menjelaskan yang indinya aja kemudian unit runback dalam menentukan runback ini ditentukan dari jumlah dan kapasitas peralatan contohnya boiler fit water pump 3x misalkan dia desain 3x 50% otomatis misalnya dia operasi dengan dua operasi satu standby sehingga dia bisa jadi runback apabila hanya satu pumpa yang operasi dan juga misalkan ketika kondisi tertentu ada failure pada satu pumpa dan satu pumpa lagi tidak standby sehingga hanya satu boiler fit water pump yang berbasi otomatis langsung akan terjadi runback jadi ini pun akan langsung turun sesuai dengan kapasitasnya si boiler tersebut juga kapasitas dari fit water nya kemudian circulating water pump disini circulating water pump terkait dengan vakum di kondensor banyak kalau seandainya kita didesain 2x50% tempat jika digangguan dari satu CW pump maka akan pengaruh ke vakum tempat akan terjadi runback dengan proses turun beban karena kalau dengan dipertahankan beban yang kondisi yang maksimal maka vakum bisa drop karena misalkan jadi dengan failure pada CW pump makanya hanya beropasi satu pumpa CW pump seandainya 2x50% kemudian juga pada fan EPA FDA dan ID fan dan juga pada provider and milk price ini terkait load frequency crawl nya dan juga untuk load control untuk automatic generation control disini untuk automatic generation control dimana dispatcher bisa memberikan demand kepada pembangkit untuk set point berapa beban yang diinginkan jadi untuk salah satu contoh BOP nya BOP funksional di call handling kemudian ini di water treatment system yang mungkin dah teman-teman sebagian berumum untuk sistem seperti ini ini terakhir untuk kait substation control station ini pertama kita tahu jumlah B yang akan masuk ke area pembangkit tersebut contohnya misalnya ada 5B atau 3B dan juga misalnya dalam rencanaan awal itu koordinasi dengan tim electrical apakah dari rencanaan ke depannya akan ada extension bay yang akan masuk di area makin tersebut karena nanti itu seperti yang saya kotaknya merah ini ini terkait nanti ke bus protection bus protection nya karena bus protection ini nantinya dia bergantung pada jumlah kapasitas maksimum jumlah yang jumlah bay yang akan masuk di area tersebut jadi kalau seandainya ternyata dalam perencanaan ke depan yang akan banyak yang masuk di area tersebut makanya dari awal desain harus kita tentukan untuk bus protection nya kita menurutkan dia mengakumodir jumlah bay yang akan masuk di area tersebut dan kalau seandainya kita misalnya ada desain di substation nya mau nambah pembangkit kita tidak perlu lagi membuat sistem control desk yang saya tampilkan ini mungkin hanya perlu menambahkan misalnya dari pembangkit tersebut hanya masuk dari 2 bay berarti dia hanya perlu menambahkan 2 panel untuk panel untuk trafo bay nya jadi kalau ini misalnya kalau desain yang saya tampilkan ini misalnya untuk satu pembangkit baru dimana disini kita lihat ada 5B yang masuk ke area switch chart nya karena itu untuk desain juga perlu perencanaan juga yang perlu kita koordinasi dengan tim dari teman-teman elektrik apakah perencanaan kedepannya akan butuh extension B yang akan masuk ke dalam area tersebut karena ini berpengaruh kepada awal desain awalnya si control station nya mungkin itu saja yang disampaikan maaf kalau kurang jelas terpanjangkan terima kasih Pak Edi baik terima kasih Pak itu bagus Alvian Anda lumayan panjang nih Pak ceritanya langsung pertanyaan mudah-mudahan masih cukup bagusnya terutama dari Pak Indro Yulianto itu menanyakan tentang transmitter FF fondation field bus sudah diaplikasikan di PLN mana dan untuk aplikasi sistem apa jadi gini Pak kalau field bus ini sih sebenarnya kan dia untuk integrasi jadi dari beberapa field instrument dia di integrasi ke satu modul baru dikirimkan ke DCS kalau selama ini sih di PLN sendiri kita belum pernah mengaplikasikan belum pernah melihat untuk PLN sendiri untuk pakai field bus karena karena yang dikhawatirkan itu kalau terjadi failure di komunikasinya maka dia akan mengaruhi ke seluruh beberapa bahkan mengaruhi ke banyak field instrument yang lain jadi kalau dengan protokol hard kan dia tetap hanya hardwire masing-masing peralatan secara hardwire diinterfacekan ke DCS jadi kalau seandainya ada satu jalur misalkan kabelnya failure dia tidak akan mengaruhi yang lain tapi kalau dengan kondisi field bus dia beberapa komponen field instrument jadi satu sistem kemudian baru terkirim ke DCS kalau seandainya ada satu satu sistem itu yang failure bisa mengakibatkan setelah grup sistemnya itu failure bisa mengakibatkan jadi semua peralatan instrumen juga tidak bekerja gitu Pak jadi makin ya itu salah satu pertimbangan juga dari kita juga belum pernah kita untuk menggunakan untuk kalau yang setahu saya tapi saya tidak tahu kalau ada improvement lain dari pembangkit-pembangkit lain baik Pak terima kasih pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasan Satgun pertanyaan pertama untuk pembangunan PLTU ini PLN menentukan studi lingkungan yang cocok di lingkungan sekitar atau tergantung dari pendor atau konsultan yang akan membangunnya berapa persen keterlibatan engineering PLN ini pertanyaan nomor satu di jawab aja dulu Pak nanti ada dua pertanyaan baik Pak jadi kalau terkait lingkungan Pak ya ya baik jadi sebenarnya kan kalau terkait bangunan pembangkit ini pas kita pertama ngacauin dari RUKTL Pak ya dari RUKTL dari situ kemudian ada penugasan dari pusat pertama yang paling penting itu dari feasibility studinya kemudian nanti dari unit PLN yang lain akan mengakomodir lingkungan mencari lingkungannya dari situlah dari lingkungan yang dituntukan itu nantinya kita melakukan studi kelayakan jadi apakah lingkungannya juga terkait kalau misalnya ternyata memang areanya daerah yang misalkan apa namanya banyak satwa yang dilindungi itu berarti enggak enggak boleh di situ gitu Pak dan juga terkait ke apa namanya supply source untuk airnya gitu karena kan misalkan ditentukan karena disitu ada studi-studi yang lain seperti contohnya kalau misalkan dia ditentukan daerah yang dekat sungai perlu juga dilihat secara lingkungan apakah debit sungainya itu konstan gitu karena kalau PLT Uni kan pasti butuh kapasitas airnya banyak gitu itu perlu juga dari segi lingkungannya dilihat kemudian juga dari itu sih kalau dari segi lokasi pasti di cek secara site-nya juga apakah dia bisa gitu kemudian kalau dari segi apa namanya lingkungan emisi ya kita memstimulasikan untuk kalkulasi emisinya berdasarkan data-data bahan bakarnya kira-kira seperti itu kemudian pertanyaan kedua ini tentang banyak sekali tadi peralatan-peralatan di pembangkit ini apakah PLN sudah punya SOP untuk kalibrasi alat-alat kontrol tersebut dan jadwal yang ditentukan kalau untuk SOP sudah Pak jadi bisa jadi teman-teman jadi di PLN ini sudah ada namanya tim SPLN standar PLN standar PLN jadi sudah dibuat standar-standar untuk terkait kalibrasi kemudian beberapa teman-teman pembangkit yang dioperasi itu mereka sudah dilakukan sertifikasi untuk kalibrasi jadinya supaya untuk terkait keabsahan untuk melakukan kalibrasi tersebut kemudian kalau terkait periodenya biasanya memang tergantung kalau yang memang yang rutin dia akan tergantung terkait jadwal maintenance apa terkait outage-nya kalau misalnya ada juga kan beberapa peralatan yang gak bisa kita kalibrasi ketika dia operasi gitu harus dia harus stop pembangkitnya baru dikalibrasi jadi kadang jadwalnya harus mengikuti berdasarkan jadwal pemeliharaan si pembangkitnya tersebut seperti itu kira-kira berikutnya pertanyaan dari Pak Selamet Mulyanto dari Dinas ESDM Jabar ini Pak mohon izin bertanya presentasi yang sangat menarik Pak Tugbagus di Jabar ada 3 buah PLTU Ndramayu Cirebon dan Pelabuhan Ratu dengan kapas kesuluan 2700an mungkin ya 2700 Mb bagaimana kebijakan PLN ke depan dalam upaya pengembangan IPT ini agak penyipang dari yang dibahas ini kaitannya sama IPT mengingat PLTU ini masih menggunakan batu barat dan dampak lingkungan cukup tinggi ini dari Pak Dinas ESDM ini Pak ya jadi kalau terkait apa namanya Pak terkait kebijakan lingkungan kan memang sekarang terkait terutama emisi karena itu makanya sekarang beberapa pembangkit untuk menurunkan emisi itu memasang itu tadi yang telah saya jelaskan untuk memasang sistem SCR dan juga FGD untuk menurunkan nilai SOX dan juga NOX-nya kalau terkait bauran energi terbarukan dari sini juga apa dari PLN sendiri juga lagi sekarang kita lagi menggerakkan program co-firing apa menggerakkan program co-firing Pak Biomas jadi beberapa PLTU batubara juga dimixing dengan apa namanya Biomas ini sebenarnya masih tahap proses Pak ya bersih belum ini juga kalau terkait ada pembangkit juga seperti yang sudah menggunakan apa namanya sudah memulai menggalakan banyak solar cell seperti di PJB Pak di PJB di PLTU cerita itu kan dia memasang banyak solar cell di situ sehingga itu juga salah satu upaya PLN juga untuk mendukung apa namanya energi terbarukan terbarukan itu Pak seperti itu berikutnya Pak ini dari Pak Wajar Trapsilo apakah ada selection table untuk memilih tipe instrument pressure flow level temperature yang tepat kalau selection table sebenarnya tidak ada yang baku Pak karena kita pertama tergantung dari itu yang terukur karena kan pertama yang terukur itu biasanya sih menjelas apa namanya sebenarnya kalau di pembangunan itu kan tidak terlalu banyak ini ya apa namanya fluidanya yang tipenya berbeda paling hanya kamar laut kardimin dan juga oli untuk saat ini saya juga untuk bakunya selection table itu saya juga belum pernah dapat untuk acuannya ya biasanya tergantung ini ya Pak proses data yang kita dapat nantinya Pak dan juga tergantung apa namanya kalau terkait apa range nilai karena tergantung kapasitas bangkitnya juga tergantung kapasitas juga tapi kalau yang saya citakan tadi kita tergantung intinya standarnya harus tergantung fluidanya yang terukur itu jadi situ kan kita bisa ngacu ke asmi material apa yang cocok untuk mengukur si fluidanya tersebut kira-kira seperti itu Pak dari Pak Faisal berapa lama jangka waktu maksimum yang dapat tersimpan di historical apa pertimbangan pemilihan jangka waktu tersebut kalau historical ini umumnya rata-rata banyak biasanya sebulan atau dua bulan jadi tentu saja setelah satu bulan-bulan ini si storage systemnya dia kalau harus kita backup ke apa namanya eh jadi juga ada sampai 6 bulan juga jadi setelah 6 bulan harus kita backup keluar dari servernya misalnya juga kalau untuk apa namanya kalau untuk itu kalau standar itu misalnya tergantung bawaan dari manufaktur ya Pak manufaktur dari si DCS sendiri kemudian jumlah data yang di backup juga dan itu nanti biasanya sih rata-rata bisa backup sampai waktu 6 bulan jadi setelah 6 bulan harus kita simpan di storage eksternal itu juga nanti berikutnya dia akan rewrite lagi merefresh data baru lagi data yang kemarin bisa otomatis dihilangkan sama dia untuk rewrite untuk rewrite data yang historical yang baru lagi gitu kira-kira seperti itu Pak berikutnya dari Pak Dasrianto kapan dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi instrumen pada sistem PLTU setelah instrumen pendukung pemeliharaan apa saja yang menjadi prioritas di sistem tersebut baik jadi kalau untuk pemeliharaan ya kalau untuk yang main unitnya seperti boiler atau sistem turbin ya itu tadi yang saya jelaskan juga berdasarkan waktu jadwal pemeliharaan si pembangkit akan tapi kalau misalnya untuk sistem balance of plan yang beroperasinya secara intermittent mungkin bisa tanpa menunggu harus waktu pengeliharaan seperti misalnya WTP WTP misalnya untuk sensor misalkan di SWRO itu kan dia ada parameter untuk CDS ya total di sub-solidnya atau PH-nya disitu dia misalnya kalau si SWRO dia ada ada desain untuk 2x100 yang 1 stand-by ya itu bisa kita tanpa menunggu pemeliharaan unit bisa kita kalibrasi selama sambil si pembangkit itu jalan karena misalnya motor itu dia operasinya dia intermittent jadi tidak kontinus lalu operasi ketika produk damen motornya penuh dia bisa langsung stop dan buy si WTP dan itu bisa kita lakukan kalibrasi tapi kalau untuk komponen utama di pembangkit seperti di boiler dan apa turbin itu bergantung pada jadwal pemeliharaan si pembangkit itu sendiri gitu Pak berikutnya dari Pak Lukman bisa dijelaskan tentang AGC dan LFC tadi belum jelas kalau LFC itu yang umum jadi kita kontrol jadi sistem generator kontrol dan juga generator dia terkait pada load frekuensi kontrol jadi mengatur berdasarkan frekuensi di grade sendiri jadi jadi kalau jadi apa namanya frekuensinya ada kita pernah tahu kan ada namanya speed drop jadi speed drop itu juga terpengaruh kepada frekuensi di grade di sistem kita jadi disitulah nanti fungsinya governor untuk mengatur putaran generator agar menstabilkan frekuensinya jadi si apa di pintu juga terhubung ke dispatcher juga agar mengatur agar pembebanan di sistem gak apa namanya dia agar si frekuensi di sistem itu tetap terjaga kemudian kalau agg sendiri dia sistemnya jadi dari dispatcher dia bisa menentukan langsung set point demandnya si pembangkit itu sendiri jadi misalnya ada pembangkit PLTO atau PLTG dia bisa secara langsung dari interface dari dispatcher dia bisa misalkan pembangkit PLTO ini di setting 80MW si PLTG 30MW jadi bisa otomatis si pembangkit ini akan langsung secara otomatis mengikuti permintaannya dari set point dari dispatcher jadi sekitar seperti itu berikutnya pertanyaan Pak Budi sumber air untuk boiler diambil dari mana dan bagaimana spek boiler feed water setelah lewat di airator kalau sumber air itu tergantung lokasi pertama kalau PLTU ini rata-rata hampir kebanyakan lokasi di pinggir laut matis supply air dari air laut kemudian air laut tersebut kan diolah water treatment sistem ya dengan menggunakan teknologi reverse osmosis dan juga dibantu dengan chemical dosing dan dari situ dia apa namanya jadilah air demin deminorization untuk digunakan sebagai air kondensat gitu kemudian yang boiler feed water saya lupa maaf pak di mood itu pak ya Pak Edi ya spesifikasi boiler feed water setelah lewat di airator untuk kualitas airnya ya itu dan itu kualitas air terkait ya mungkin misalnya impurity impurity nya kualitas air itu nah itu mengacu terhadap ini apa standardisasi si boiler itu sendiri gitu Pak jadinya mana tiap masuk faktor boiler dia punya standar minimal sekian minimal sekian itu itu untuk misalnya sih memang hampir sama lah tapi misalnya kalau untuk misalnya kalau untuk nilainya saya nggak hafal kemudian tapi terkait misalnya akan berbeda terkait dari tipe boilernya misalnya subcritical supercritical dan ultra supercritical itu pasti akan beda terkait impurity airnya atau kualitas airnya jadi bedakannya mungkin dari situ yang terkait sangat beda mungkin dari situ lah kira-kira Pak kalau temperatur dan tekanannya berapa Pak oh temperatur dan tekanan itu Pak sama Pak jadi kait temperatur dan tekanan itu dia berdasarkan tipe boilernya digunakan apakah dia subcritical supercritical atau ultra supercritical karena nanti mengaruh ke steam propertiesnya kalau misalnya contohnya subcritical aja misalnya dia sekitar main steam pressure untuk main steam pressure yang dihasilkan sekitar 500 eh ya sekitar sekitar bisa sampai 100 bar untuk subcritical tapi seiring waktu juga sekarang bertambah namanya untuk teknologi untuk mengejar efisiensi dia menaikkan untuk steam propertiesnya misalkan menjadi 500 eh steam pressurenya bisa mencapai sampai 120 bar dengan temperatur 540 derajat celcius dan itu nantinya terkait desain ini pasti nanti si turbin harus mengikuti steam properties yang disilkan dari boiler tersebut pak jadi kalau misalkan boilernya main high pressure si turbin juga harus mengikuti high pressurenya karena dia harus sering sinkron antara si boiler sama turbin untuk terkait steam propertiesnya jadi sudah super hit pak ya ya pasti super hit pak cuman itu sekarang kan teknologi boiler kan berkembang jadi yang tadinya misalnya yang lama misalnya super hitnya hanya 2 stake nah sekarang bisa yang sekarang ini yang sub critical steam sama-sama sub critical tapi dia bisa sampai spinel super hitnya bisa sampai 3 gitu ada juga dengan apa namanya ada boiler misalkan dengan kapasitas yang sama dengan misalkan 100 MW tapi yang boiler yang satu yang teknologi lama dia belum re-heat belum ada re-heat tapi yang sekarang ini dia udah ada boiler yang udah re-heat dan turbinnya pun udah bisa udah ada re-heat sistemnya sementara untuk yang desain yang lama pun dia belum ada re-heat untuk turbinnya dan juga untuk boilernya yang sekarang pun sekarang udah ada untuk kapasitas untuk sub critical dia udah bisa re-heat dan juga turbinnya juga dari dan juga dia udah bisa main pressure yang lebih tinggi dari yang sebelumnya untuk mengejar efisiensi kira-kira seperti itu Pak terima kasih ya terima kasih pertanyaan masih sangat banyak ini gimana ini pertanyaan Pak Lenny Mangindahan tadi sama dengan Pak Selamet Mulyanton kita lanjut lagi Pak Andra kalau untuk komunikasi yang baik sebaiknya jenisnya apa Pak Profibas Vilbas dan lain-lain mohon share-nya Pak jadi kalau protokol masi kan tadi kita ngacu ke ISE ya menama kosong berapa tadi saya lupa kalau protokol sebenarnya Profibas juga sama SMA sama baik kalau untuk Vilbas tadi kan tadi yang saya jelaskan dia untuk lebih ke ini apa namanya ke protokol untuk sistem ke instrument ya tapi kalau untuk Profibas itu atau Modbus itu misalnya penggunanya lebih antar ke controller misalnya antara sistem DCS main unit ke WTP nah itu umum-umum yang digunakan sekarang untuk Profibas untuk komunikasi jarak jauh ya karena misalnya dia harus menggunakan fiber optic dan juga untuk desain misalkan membutuhkan remote I.O remote I.O tujuannya ada panel yang lokasinya jauh karena kalau misalkan dengan hardwire dia loss signalnya akan banyak kalau karena itu diperlukan panel kontrol yang jauh sehingga diperlukan remote I.O di lokasi tersebut sehingga dia membutuhkan portasi protokol Profibas untuk makomodir komunikasi tersebut dan itu sudah standar sudah banyak digunakan untuk Profibas untuk komunikasi jarak jauh dan untuk optiknya bisa tergantung digunakan kalau bisa tidak terlalu jauh yang sampai 1 km bisa menggunakan optical multimode sedangkan kalau optical single mode untuk jaraknya sangat jauh untuk pembangkit PLTA itu juga banyak menggunakan karena PLTA bisa dia elevasinya bertingkat dan antara PLTA 1 dengan PLTA 2 beda elevasi dan dia harus saling komunikasi terkait telemetrinya juga itu misalnya menggunakan optical fiber optic juga dengan seperti sama seperti soft station juga sama juga bisa menggunakan protokol Profibas juga yang menggunakan dengan yang diakomodir nantinya dikonfer ke fiber optic kalau sama itu tergantung kecepatan data dan misalnya tentu saja dengan komplainya si manufaktur DCS tersebut tapi untuk Profibas itu sudah rata-rata sudah komplain semua ke manufaktur DCS atau PLC pertanyaan masih banyak ini gimana ya solusinya saya masih di kantor ini masih di kantor ini tergantung apakah gitu kan mau dijawab di sini semua atau enggak ya kalau dijawab ini bisa setengah tujuh lebih jadi PR aja mungkin jadi PR aja mungkin sudah maghrib di Jogja ini sudah maghrib di Jogja oh sudah maghrib di sini sudah maghrib juga Pak ya ini mohon maaf ya karena waktunya sudah jam 18 kita terpaksa akhirnya sampai di sini kita nanti mohon bantuan Pak Kebakus Alpiananda ini untuk menyelesaikan pertanyaan pertanyaannya mohon maaf ya jadi PR ya Pak ya Pak oke ini jadi PR terima kasih Ibu Bapak sekalian atas kehadirannya di acara ini kita sebelum kita akhiri ya kita foto bersama dulu ini mohon apa videonya diaktifkan ini masih ada berapa 157 ini tadi ada 212 maksimalnya itu Pak Irsyat masih bisa ngambil gambar ya Pak Irsyat ya kita rekam di sini ada 7 halaman dipoto aja Pak dipoto aja oh dipoto aja iya Pak Edi oke satu iya ini dua ini Pak Amat Kurtobi ini mohon maaf yang ketinggalan lain kali ya berarti ya tiga ini Pak Yaya Suryana gimana kabarnya ini empat terima kasih halaman lima ini ini masih halaman enam halaman tujuh ya oke terima kasih sekali lagi pada Pak Atubagus Alviananda yang sudah dengan semangat menyampaikan bahan presentasi dan pertanyaan sangat banyak sekali nih Pak sampai kewalahan ini mohon nanti dibantu untuk jawabannya kita sampaikan nanti lewat email terima kasih sekali lagi pada Ibu-Ibu dan Bapak sekalian Pak Hildi Angsa terima kasih tadi menyampaikan setiap momennya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa dan Rabu lagi terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Hildi terima kasih Pak Hildi terima kasih Pak Hildi terima kasih Pak Hildi semuanya terima kasih selamat terima kasih Pak Hildi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih